Terimalah salam sejahtera darma, namo samya, nanti budaya, namo budaya. Di dalam lejangan sang budaya tadi disebutkan, ada beberapa perupamaan-perupamaan yang dipakai oleh sang budaya untuk menjelaskan tentang kematian. Tidak semua ketika salah satu anggota keluarga itu meninggal, langsung bisa menerimanya dengan ikhlas. Tidak selamanya dunia. Bahkan di jaman sang budaya saja. Banyak ibu-ibu di jaman sang budaya ketika sang budaya berusia 80 tahun, belum bapak atau pari-ribana. Bapaknya sang budaya ini direspon oleh ibu-ibu, bisa saya kelompokkan menjadi dua. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang belum bisa menerima atau belum langsung bisa menerima bapaknya sang budaya ini. Karena belum langsung bisa menerima bapaknya sang budaya, secara fisik mereka menerita. Mereka ada yang merauh-merauh, menangis terseduh-seduh, bahkan ada yang terguling-guling di tanah. Meratapi kepergian sang budaya ini. Terlalu cepat sang budaya bapak, terlalu cepat sang budaya pergi. Sang budaya tidak boleh pergi, masih dibutuhkan oleh dunia ini. Mereka berpikir seperti itu, akibatnya mereka menerima sekali. Kelompok yang kedua adalah kelompok ibu yang langsung bisa menerima. Begitu sang budaya wafat, mereka merenung. Tanpa kecuali di dunia ini, siapapun yang pernah dilahirkan, cepat atau lambat pasti akan mengalami kematian. Seseorang yang pernah dilahirkan harus tunduk, harus patuh pada hukum alam, hukum semesta ini. Ada lahir, pasti ada kematian suatu saat nanti. Demikian pula ketika Anda menanggapi atau merespon kematian orang tua. Saya yakin termasuk kelompok yang pertama, tidak langsung bisa menerima. Tidak langsung bisa menerima. Bahkan saat ini, sudah setahun yang lalu pun, secara ikhlas, tidak langsung bisa menerima. Meninggalkan kesan-kesan orang yang pernah berkumpul setiap lama, luar tahun tidak kapan, karena sudah menentu kemelekatan dalam diri kita. Kita berharap jangan sampai ada perpisahan. Kita berharap jangan sampai ada kematian dalam kuat dan itu. Itu telah harapan-harapan pacar semua orang akan seperti itu. Akibatnya kita pun, mungkin dalam setahun ini, kita masih mengalami kesediaan, belum bisa menerima. Namun Bapak Ibu perlu disandari seperti apa yang disadarkan oleh Sang Buddha, ditangisi dengan cara apapun. Disedih dengan cara apapun, yang mati tidak pernah akan kembali. Yang masih hidup ini kalau kita tidak terjaga, jaga tidak hati-hati, kita pun juga bisa mengikuti mati juga. Maka segeralah bisa menerima perpisahan dari kematian. Ditinggal kematian seorang suami, ditinggal kematian seorang ayah, bukan saja terjadi dalam keluarga Anda, juga pernah terjadi dalam keluarga-kematian yang lain. Dari zaman berusaha tinggal yang akan datang. Bahkan setiap anggota keluarga kita pun, kita sendiri pun juga akan mengalami kematian. Karena apa yang dilahirkan, pasti suatu saat nanti akan mengalami kematian. dikatakan tadi dalam tipa suci tadi, belum ada alat apapun yang bisa digunakan untuk menghentikan dari kematian. Kita sering berpikir, alat-alat pedokteran yang canggih bisa untuk menghentikan kematian. Bukan menghentikan, menunda kematian saja. Selagi ketemukan, sarana dan sarana yang canggih-canggih bisa menunda kematian seseorang, namun tidak bisa menghentikan. Sampai saat ini juga belum ada mantra untuk menghentikan kematian. Seandainya ada, berapa miliar pun, berapa triliun pun, pasti akan dibelinya mantra kematian itu, atau ubat kematian itu. Belum ada sampai sekarang. Namun demikian, Bapak-Ibu, susah sekalian, agar kita bisa lewat menghadapi kematian yang menangkutkan hidup. Bagaimana caranya? Yaitu melakukan kebaikan-kebaikan. Kalau orang sudah mengumpulkan kebaikan, kalau sudah cukup mengumpulkan kebaikan, sehari-hariannya kita mengumpulkan kebaikan-kebaikan, kapanpun kematian itu datang, tidak mencemaskan, tidak menakutkan bagi kita. Sang Buddha mengajarkan tentang hukum kepastian. Seseorang yang berbuat baik, pasti akan dilahirkan tempat yang baik, alam bahagia, alam surda. Seseorang yang berbuat jahat, bisa dipastikan akan terlai di alam neraka, alam penderitaan. Pada kesempatan sore ini, kalian berkumpul dengan niat baik, apabila saat ini arwah dia, apapun Bapak Dewi guna, belum lepati alam surda bahagia, ataupun belum tenang damai di alam yang ditempatinya. Sebagai ungkapan bakti kepada beliau, pada kesempatan sore ini mengadakan doa, dan pelimpahan jasa, apapun mempersembahkan saji-sajian makanan ini. Makanan yang dipersembahkan ini, tetap ada nilai gunanya. Yaitu, kita sebagai bentuk simpati, sebagai bentuk rasa hormat kepada beliau yang masih hidup. Arwah yang selalu disimpatiti, arwah yang selalu dibelaskasih dengan persembahan makanan sebagai ungkapan bakti dan terima kasih, yakinlah itu akan mengkondisikan arwah itu mempunyai kondisi bahagia. Kondisi bahagia itu mendorong sesuatu untuk telah berdiri alam, bahagia alam surda. Semoga niat baik ini benar-benar menjadi kenyataan, Al-Mahru segera menikmati alam bahagia alam surda, dan juga keluarga, sepenuhnya mengiklaskan kepertihan Al-Mahru menuju alam yang baik. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih. Terima kasih.